Kasus penyalahgunaan data pencurian atau pencurian data pribadi untuk pinjaman online, binjol ini marak terjadi. Data pribadi diduga disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman. Kami bahas selengkapnya bersama Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, vaksin.com. Selamat malam, Mas Alphonse. Selamat malam, Tiffany. Oke, kita ngomongin kenapa sih data pribadi itu rentan di jebol ketika seseorang itu mungkin nggak harus selalu merasa meminjam, tapi mungkin ketika mereka menginstall aplikasi tersebut bisa saja potensi rawan untuk di jebol. Nah sekarang casenya, banyak yang merasa Mas Alphonse tidak meminjam uang melalui pinjol tapi datanya digunakan masuk untuk meminjam yang ternyata pinjolnya itu ilegal, nggak punya izin sama sekali. Jadi sehingga kesannya memang betul memberikan izin untuk melakukan pinjaman padahal nggak sama sekali. Kenapa kerap terjadi demikian, Mas Alphonse? Sebenarnya ini tindakan melanggar hukum oleh pihak pinjol ya. Jika kita menjadi korban salah gunakan identitas kita dan kita tidak pernah meminjam kalau diteror, kita direkam dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kita tidak memiliki kewajiban untuk melunasi di jalan itu. Kalau jelas-jelas kita biar gitu. Dan selain itu, kalaupun meminjam, jika cara penagihannya juga meneror, melanggar hukum, itu juga pihak pinjolnya juga bisa ditindak. Jadi sebenarnya konsumen perlu menyadari bahwa posisinya cukup kuat, tidak usah khawatir gitu. Kalau Anda terjelat pinjol, hadapi gitu. Jadi apalagi kalau Anda tidak meminjam, bahwa itu orangnya bisa kita tuntut, kita laporkan ke polisi, mereka yang harus takut. Kalau kita meminjam itu, mereka tidak berhak untuk melakukan hal yang melanggar hukum. Tidak berhak untuk pelan-pelan melunasi itu sesuai kemampuan kita. Itu yang perlu disadari oleh masyarakat. Oke, ini kan jelas ada unsur pidananya di sana. Kalau kita berbicara kan ini yang rentan sekali dan rawan dilaporkan adalah pinjol atau pinjaman online yang tidak berizin atau ilegal. Sebenarnya secara sistematis itu kenapa sih mudah banget di jebol Mas Alvans? Jadi, jual itu ada yang legal dan ilegal. Nanti kita berbicara soal bagaimana penjebolan data identitas. Nah, sebenarnya dari OJK, daslo somberinfektasi, sudah melakukan usaha untuk menekan pinjol ilegal ini. Jadi, kita sudah menekan pihak Playstore, Google, kalau ada aplikasi yang mau masuk ke Playstore, harus ada persetujuan OJK. Jadi, sebenarnya ini sudah sangat dipersulit gitu. Jadi, kalau misalnya meminjam dan menginstal dari luar Playstore, itu sebenarnya salah dari peminjamnya juga. Bahwa mengapa Anda meminjam dari luar Playstore? Itu yang perlu menjadi perhatian. Sebenarnya dari pihak pemerintah, OJK sudah melakukan usaha. Tapi memang pinjol juga berusaha memberikan akses dari luar Playstore. Misalnya dari luar Playstore, itu sulit dikontrol. Lalu, bagaimana dengan penyalahgunaan identitas dan KTP? Sebenarnya, kita tidak perlu takut jika identitas bisa disalahgunakan. Tapi kita bisa buktikan bahwa kita tidak menginjam, uangnya tidak masuk berkening kita. Saya tidak melihat ada hal yang perlu ditakutkan gitu. Yang perlu takut adalah orang yang bukan pengajian semangat-mangat. Boleh pakai frena, pakai apa, kalau kita tidak tahu, kita menoporkan sepadatnya gitu. Mereka yang harus takut. Itu yang perlu kita sadari. Jangan sampai mengembangkan jalan pintas, apakah bunuh diri, apa-apa. Jangan, itu kita tidak perlu takut untuk masalah ini. Oke. Nah, kita ngomongin yang ini ya, yang pinjol dalam bentuk aplikasi. Jadi bisa di Playstore. Ini kan banyak banget sekarang. Marak sekali. Dan kadang-kadang masyarakat kita itu belum teredukasi dengan baik gitu. Mana pinjol yang berizin, mengantung izin. Mana yang tidak, mana yang ilegal. Nah, kalau kita ngomongin ini, banyak juga yang melaporkan. Dan saya sebenarnya belum ngapa-ngapain kok, boro-boro belum minjem uang gitu. Sebenarnya baru buka si aplikasi apps-nya aja, atau mungkin baru cuma login aja. Tapi belum ngapa-ngapain, apakah datanya sudah rawan gitu, berpotensi atau berisiko untuk dicurikah? Apalagi kalau mungkin misalkan developer apps-nya ini tidak jelas. Jadi sebenarnya, secara sah kita sebagai peminjam, kita perlu menerima uang itu di rekening kita. Kita perlu mengajukan pinjaman itu. Kalau misalnya uang yang nggak penama seuruh rekening kita lalu, kita yang bayar, nggak tanya, nggak konyol gitu. Lalu mengenai legal dan ilegal, legal itu diawati oleh OJK. Kita ketentuan bunganya, ini tidak boleh bunga yang semena-mena sampai 300-200 persen per tahun. Bunga deposito 95 persen per tahun gitu. Sebenarnya OJK sudah memberikan pengaturan yang baik. Pinjol itu tidak boleh dari pada 70-80 persen per tahun gitu. Nah, jadi sebenarnya aktivitas pinjol ilegal ini mereka melanggar hukum dan itu bisa kita diaporkan. Pihak mengurus, nah. Karena itulah mereka melakukannya secara sempusisinya. Apalagi kalau sudah pinjol ilegal, lalu menyalahgunakan identitas, segera diaporkan untuk ditindak oleh masyarakat. Jadi pihak berwajis akan diakini dengan cepat. Oke, penyalahgunaan data ini kan paling banyak karena antara tahu atau tidak tahu, sadar-tidak sadar menyerahkan KTP, identitas ya. Nah, bagaimana kemudian mencegah pencurian data, penyalahgunaan data pribadi oleh si pinjol ilegal ini, Mas Alfons? Memang kependudukan Indonesia ini mudah didapatkan. Ini nomor nama lengkap, tanggal akhir, dan sebagainya itu mudah didapatkan. Dan kalau memang itu disalahgunakan untuk meminjam uang, sebenarnya perlu diberiki lebih jauh lagi. Apakah ini benar yang bersambutan yang meminjam? Kalau tidak benar, sudah, selesai perkara. Tidak ada kewajiban. Karena, even dia yang meminjam pun, dia berhak dilindungi. Ada perlindungan di Indonesia, orang yang meminjam ke pinjol. Jadi pinjol itu tidak berhak untuk melakukan penagihan dengan kata-kata kasar, dan meneror, itu semua direkam. Direkam, kalau dia telepon, dia terok, yang di-capture semua, jadikan bahan untuk melaporkan kepada pihak yang berlengang. Jadi seharusnya pinjol ini sudah diregulasi. Pinjol ilegal, pihak corona akan wajib untuk menutupkan itu. Ini saya pikir masyarakat perlu edukasi, bahwa tidak perlu takut dengan aksi pinjol ini, even Anda meminjam pun, Anda dilindungi. Bahwa ada kondisi tertentu, ada kondisi tertentu, ya Anda tidak boleh secara fisik, di teror atau apa, itu malah melanggar hukum. Justru pihak pinjolnya bisa ditindak. Oke, kapan secara legal, secara on the right track gitu ya, kita boleh memberikan, menyerahkan, meng-capture, mengirimkan data pribadi kita dalam hal ini, artu identitas KTP? Sebenarnya pinjol ini positif, dalam arti dia memberikan fasilitas keuangan bagi masyarakat yang kurang layak, unbankable gitu loh. Unbankable, orang bankable kan pinjam kembang bisa. Dia layak dapat bunga 10% sampai 12% per tahun. Nah, tetapi ada juga yang unbankable. Unbankable tuh orang-orang di syarat, jaminannya juga tidak ada, atau credit card-nya belum jelas. Nah, karena itu ada yang namanya salah satunya pinjol. Ini yang memberikan pinjaman untuk market seperti itu. Nah, tetapi itu tetap diregulasi. Pinjol nggak bisa, semata-mata nggak ada jaminan, selalu bisa mengenakan bunga yang sesinggi-singginya. Kalau misalnya tanpa jaminan, tidak memiliki kemampuan, boleh diteror. Sampai kejadian ibu tadi, sampai bunuh diri, yang salah pinjolnya nggak boleh. Jadi, mereka juga melihat bahwa kelahiran kritiknya bagaimana, dengan margin yang segitu tinggi, mereka juga bisa kok menutupi kerugiannya kok. Jadi, tidak fair kalau misalnya masyarakat yang menjadi korban, sampai kehilangan nyawa ini, menurut saya sih agak miris ya, dan perlu di tindak pelanjutin dengan serius. Dan ada aturan hukumnya tadi kan seperti Mas Alphons sampaikan ya. Mas Alphons, bagaimana untuk mereka-mereka mungkin yang sudah telanjur, menginstall atau memberikan, men-share data pribadi mereka, dan untuk menjamin keamanan, tidak disalahgunakan, karena mungkin sudah telanjur itu tadi. Yang jadi masalah memang, jika data kita sudah pernah, kita gunakan di pinjol, akan dijadikan sebagai sumber telemarketing. Jadi, kita akan mendapatkan banyak penawaran, kadang-kadang yang kami dapatkan laporan, bahwa ada secara tidak langsung, ya ada jebakan tanda putih lah. Bahwa, jika kita mengklik satu link ini, kita menyetujui bahwa kita langsung mendapatkan pinjaman. Hal seperti itu ya yang perlu diperhatikan. Lalu, untuk menghindari data kita disalahgunakan, Intel Tarangka, misalnya Anda ingin menghadapi peneror, Anda bisa gunakan aplikasi, namanya ThruPoller. ThruPoller ini, aplikasi ini naik cloud source. Jadi, kalau ada orang yang ingin meneror Anda, dan walaupun nomornya belum pernah kita save, tapi sebelumnya dia meneror orang lain, ya tombolnya tidak akan muncul. Ini desk kolektor menyebalkan, atau ini lintah darat yang jahat gitu. Dia tidak muncul otomatis nomornya. Nah, dengan program-program seperti ini, kita bisa menghindari teror dari telemarketer. Yang dimana? Minjem. Teman kita yang minjem, kita dipakai sebagai penjaman, padahal kita tidak pernah menjamin, lalu kita di teror untuk meminta teman kita yang dibayar. Nah, hal seperti itu, kita hindari dengan aplikasi salah satunya ThruPoller. Iya, iya. Lebih berpikir bijak, walaupun dalam kondisi atau keadaan terhimpit dan terjepit, karena yang biasa terjadi, kita tuh sering, saya aja sering terima ya, SMS-SMS, iya kan kebanyakan itu SMS. SMS ada juga dalam bentuk, apa pesan singkat WhatsApp gitu. SMS ada linknya, WhatsApp ada linknya, kalau untuk orang-orang mungkin yang dalam kondisi yang terhimpit, ya karena mungkin edukasinya belum sampai sepenuhnya, belum diserap sentuhnya, main pencet-pencet aja, itu kan juga berbahaya ya Mas Alfons. Betul, betul. Ini perlu disadari bahwa, pun kita sebagai peminjam, posisinya minjam, tapi kita juga punya hak untuk dilindungi. Betul. Sampai di teror, kita nggak usah takut, kita harus laporkan itu. Kita memang punya kewajiban, kalau kita pencang hutang, kita harus bayar. Kalau misalnya tidak punya kemampuan, negosiasi dengan pihak pinjolnya, dong, gue nggak punya kemampuan nih. Nah, segini, bantu dong, dengan nggak ada lubang tutup lubang, itu bisa celaka. Jadi, kalau ini, pinjol-pinjol lain untuk tutupi pinjol lain jawab, makin lama akan makin besar gitu. Dan secara mako, itu kan makin berbahaya. Pinjol-pinjol ini semua sebenarnya didanai banyak juga institusi-institusi atau uangan yang legal di Indonesia yang mendanai pinjol ini. Kalau misalnya terjadi gali lubang tutup lubang, terjadi makin besar gali lubang tutup lubangnya, cara ini akan meruntukkan. Sebenarnya, jika pinjolnya bangkut, menyeret institusi finansial yang mendanai ini. Ya, ya. Kalaupun memang ingin melakukan atau mengambil pinjaman, carilah pinjol atau pinjaman online yang sudah terverifikasi oleh OJK, bisa dicek nanti. Saya baca listnya banyak sekali di web OJK itu yang mana-mana saja yang terverifikasi ya. Terima kasih Mas Alphons. Tanujaya sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connect malam hari ini. Mudah-mudahan informasinya dapat diserap dengan baik ya oleh para penonton masyarakat kita saat ini. Sehingga, nggak ada lagi nih kasus-kasus kena pinjol, ilegal, kemudian diteror atau mungkin merasa tidak meminjam tapi tiba-tiba ditagih. Itu juga Anda bisa melakukan upaya hukum untuk lebih lanjut. Terima kasih Mas Alphons. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat.